Halo what's up scouts, welcome back to the ghost code Udah lama banget gue gak ngebuat video Dan hari ini gue bakalan ngebuat video Salah satu Psyche atau kekeran terbaru gue nih Yaitu adalah M.M3 Dan sebelum kita Nge-review ini gue pengen ngasih tau kepada Kalian semua, kalau misalkan kalian Ingin mencari barang-barang yang unik Terus pengen cari tas dengan harga Yang murah, kalian bisa aja cek Instagram HishamStore31 HishamUnderscoreStore31 Linknya ada di deskripsi Disitu banyak banget barang-barang Yang unik dan tas yang murah Yang terjangkau banget Buat kalian para pelajar Atau yang lagi nganggur nih Jadi Sebelum kita lanjut ke topik utamanya Seperti biasa kita intro dulu Intro Oke jadi M.M3 ini udah lama banget Gue pengen beli Kenapa? Karena modelnya ini Ya kayak yang asli gitu kan Keren gitu kan Ini keren banget sih Keren banget Dan langsung aja ini dari harga ya Harga ini gue beli Seharga Rp. 86.000 Itu harga yang cukup murah Untuk kalian Atau untuk kita-kita Atau untuk gue yang Susah banget Menumpulin duet gitu kan Ini harganya cukup murah Dan Bahan dari Bahan material dari Ini M.M3 ini Dari plastik ABS ya Ini plastik semua Gak ada yang besi sama sekali Kecuali si baut-bautnya itu Jadi Ya karena harganya murah Jadi dari bahan plastik Sedangkan M.3 replika Yang besi Itu kan Harganya mahal banget Sedangkan ini yang murahnya Versi murahnya Sangat murah Mungkin kalau misalkan ini Replika itu 11-15 lah ya Karena yang besi itu kan Ya 11-12 Ini 11-15 Dari bahan plastik Dan Dia Gak ada Lensanya ini Gak ada Efek zoomnya Sama sekali Jadi Cuma sekedar kaca Atau sekedar lensa Biasa aja Yang kita dapetin dari M.3 M.3 ini M.M3 ini Ada Disini ada Dapet penutupnya Udah nempel ini Gak tau sih bisa dilepas apa Tapi kayaknya udah nempel Depan belakang Kita dapat menutup Lensanya Supaya gak berdebu Bawah ini jangan kita simpan Terus Disini ada laser Disini ada laser Ya ada laser Lasernya gak bisa Gak bisa di zeroing Jadi ini udah fix Lesernya Dan gak bisa dicopot Ini lasernya Nah juga Si M.M3 ini Gak bisa di zeroing Tapi di dalam Ininya itu Dia ada red dot nya Kalau misalkan kalian Lihat disini Ini Kalian bisa lihat Di dalam sini Dia ada dot Warna hijau Dan dia Bentuknya plus Seperti itu Kalau misalkan kalian Buka juga Ini kalian bisa lihat Ya kan Plus kan Dia bentuknya plus Dia bentuknya plus Jadi itu kerennya Dia itu kerennya Kenapa gue pengen beli Ini end point Karena dia ada Green dot nya Di dalamnya Jadi gak cuma Ada laser Yang kayak Acoq Acoq Replika acok Yang disini ada laser Yang bisa dicopot Dia kan di dalamnya Gak ada Si dot nya Gak ada red dot Atau green dot sama sekali Tapi disini Di dalamnya ada Kan jadi keren gitu Dan setelah gue cari tahu Kenapa dia ada Green dot nya Itu karena Di bagian depannya Kalau misalkan kalian lihat Dari depan Ini di dalamnya itu Dia kayak ada Reflex nya gitu Kayak ada Cahaya Yang ngemantulin ke lensa Sehingga dia Ngebentuk Si green dot ini Jadi kayak Pantulan Ngerefleksi Ngerefleksi Cahaya Ke lensa Supaya Mendapatkan Rectical Atau dot Warna hijau Yang bentuknya plus Seperti itu Kalau misalkan Ini bisa dicopot Dari Si apa Mounting nya Gue rasa ini bisa dicopot Karena kalau misalkan Kita lipat disini Dia ada Putusan ya Ini putus Dan disini ada bautnya Ada satu baut yang bisa dicopot disini Jadi kemungkinan besar Ini dia bisa dicopot Dari mounting nya Dan mungkin kita menggunakan Mounting Yang lebih pendek Daripada ini Karena ini cukup tinggi Dan juga untuk skala Dia sekalanya Satu banding satu Cuman agak lebih besar Sedikit Daripada Laser Bentuk endpoint Dari si R15 The Cobra ini Kalau jangan kita Selaraskan Atau kita samakan Bentuknya Nah dia Ada 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 Lebihan sedikit Daripada Dari The Cobra itu sendiri Itu mungkin Karena dia Terdapat penambahan Penutup ini Jadi dia sedikit Lebih panjang Daripada yang Seperti ini Kenapa gue pengen Beli ini juga Karena Kita tahu semua Laser dari Bawaan The Cobra ini Cuman laser Dan gak bisa dipakai Buat ngeker Cuman kayak gini-gini doang Sedangkan kalau Misalkan ini Kita bisa Pakai buat ngeker Walaupun mungkin Gak kurat Kita bisa buat ngeker Karena dia Dapat Practical Dapat Dot nya Kita bisa melihat Ngeker disini Dan kita bisa Mendapatkan Practical Supaya bisa Membedik Walaupun Dia sekali lagi Gak punya efek zoom Sama sekali Jadi dia Cuman just Sekedar lensa Kaca Dan juga kelemahan Dari Atau kekurangan Dari Apa Endpoint entry ini Dia Kaca bagian depannya Atau lensa bagian depannya Itu Goyang ya Dia gak bener-bener Ngepas Jadi goyang Jadi ketika Kalian Kena bidik terus Kayak Goyang-goyang gitu Si Practical itu Bakalan ikut goyang juga Karena si lensanya Itu goyang-goyang Gak pas sama Guletan dari Si Endpoint ini Gue gak tau Apakah Semuanya kayak gini Atau emang Gue aja nih Yang dapetnya Kacanya seperti ini Tapi yang kaca belakang Dia Udah pas Hanya saja Kaca yang bagian depan Atau lensa bagian depannya Itu yang sedikit goyang Seperti itu Seperti biasa Kalau misalkan kalian Mau beli Endpoint ini Linknya ada di deskripsi Ya gue lupa ngomong Ya pasti gue selalu Menyertakan link Di deskripsi Kecuali ya Kalau gak salah Skop gue yang Utama kali gue review Itu kayaknya Belum menyantumin Linknya di deskripsi Itu harganya Kurang-kurangnya Rp. 50.000 doang Jadi Ya itu aja lah ya Review kali ini Itu aja Tapi sebelumnya Kayaknya kita Harus pesan ke ini Supaya kalian tahu Bentukannya Kayak gimana Keren Oke jadi Gue pasang dulu ya Ke R15 gue Oke jadi Cara pasangnya Itu gampang aja Jadi di sebelah sini Di sebelah sini Ada baut Kita Lepas aja Bautnya Terus kita pasang lagi Jadi caranya Gak payah Dari sini Dari laser Endpointnya Dekobra Kalau dari Dekobra Tinggal di Apa Di pecat popol Di saw Tapi kalau yang ini Kita harus Ngelepas dulu Bautnya Terus kita pasang Di tepat yang Kita inginkan Seperti itu Baru Bautnya lagi Dikencengin Tapi tenang aja Ini bautnya Kita gak usah Pake obeng Atau Tang-tang gitu Gak usah Jadi kita tinggal Puter-puter aja Disini Dan tinggal Pasang lagi aja Gak apa Kita lihat Ini Cuy Ganteng banget Jadi unit Makin glow up Sedangkan Komitiknya Makin glow down Gitu Ya udahlah Jadi ini Makin ganteng Warna Makin jelek Udah Belum Kita belum Tutup video ini Jadi kita tutup dulu Video ini Buat kalian semua Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Channel ini Supaya gue Makin seneng Atau makin Semangat lagi Buat videonya Karena dari kemarin Gue gak tau Mau ngebuat video Apaan Jujur aja Gue gak tau Pengen ngebuat video Apaan Ada beberapa yang request Tapi mohon maaf Gak bisa gue buat Karena gue bingung Cara ngebuatnya Kayak gimana Gitu kan Jadi yaudah Kita tutup aja Video ini Jangan lupa Like, Comment, dan subscribe Karena subscribe Membantu gue Sekali lagi Membantu gue Untuk semangat Buat video Video Gue kemampuan Givarisham Pamit Undur diri Terima kasih